assalamualaikum hari ini kita akan membuat es kukut melon yang seger banget bahan utamanya adalah melon bisa juga diganti dengan timun atau belewah nah untuk manisnya saya menggunakan sirup melon dari marjan untuk bahan lainnya disini ada nata de kuku jeruk nipis dan biji selasih untuk biji selasihnya ini satu sendok makan ditambahkan 150 ml air hangat aduk rata dan biarkan mengembang ya selagi menunggu kita siapkan satu buah melon ukuran kecil belah menjadi dua bagian dan sisihkan biji melon kemudian serut melon menggunakan alat serut bisa juga dikupas melonnya lalu diparut bebas aja yang penting tipis memanjang Nah hasilnya satu mangkok melon serut bahan selanjutnya ada empat buah jeruk nipis agar tidak pahit rendam dengan air garam 30 menit lalu gosok dan cuci bersih kemudian iris-iris tipis jeruk nipisnya nah buang isi dari jeruk nipis soalnya ini juga bikin pahit ya kalau kelamaan nah sudah bersih siap untuk digunakan selanjutnya kita siapkan mangkok besar masukkan melon yang sudah diserut irisan jeruk nipis 300 gram nata de coco ini optional ya lalu biji selasih dan es batu kemudian 300 mili sirup marjan melon bisa ditambah sesuai selera ya manisnya lalu air 400 mili aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata nah ini setelah saya icip kurang manis dikit jadi saya tambahkan sirup melon lagi dan tambahan es batu aduk-aduk es siap untuk disajikan saya sajikan dalam cup ukuran 14 oz atau 400 mili hasilnya jadi 7 cup nah es kubut ini seger banget dinikmati buat berbuka puasa atau di saat suasana yang terik nikmati selagi dingin ya rasanya es ini manis asem dan seger banget oh iya misal gak suka terlalu asem bisa juga jeruk nipisnya dikurangi ya cukup satu butir aja bisa kok oke selamat mencoba ya semoga resep ini bermanfaat untuk kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati